Pertanyaan dari peserta saat olah nafas pagi hari, yaitu bagaimana di dalam tubuh saya ada racun, racun radiasi elektromagnetik. Juga bisa ada racun yang lain. Kalau hasil tes QRMA itu akan ketahuan. Racun pesticida, timbal, merkuri, arsenik, akan ketahuan semuanya. Yang penting sekarang caranya bagaimana supaya bebas dari racun. Kalau racun radiasi memang itu dari alat-alat elektronika, alat-alat listrik. Yang paling besar itu microbeak. Itu besar sekali. Kalau diukur pakai alat untuk mengukur kan bisa. Selebihnya AC, TV itu kecil. Sama juga HP. HP juga ada tapi kecil. Tapi kecil tapi terus-menerus. Itu dia masalahnya. Kecil tapi terus-menerus. Jadi bayangin saya ini punya dua gadget, dan bahkan kadang Zoom itu dua laptop. Satu laptop untuk Zoom. Sambil Zoom, kalau saya bukan membicara, saya sambil kerja. Dua laptop, dua gadget. Sudah, elektromagnetik dalam tubuh saya skalanya merah kalau dites dengan QRMA. Tapi yang besar itu juga hair dryer. Itu gede sekali. Di seminar mengenai racun elektromagnetik, Pak Joss pernah menyampaikan angka-angkanya. Di tiap hari pakai hair dryer, di-blow. Itu lebih tinggi daripada alat-alat kesehatan di rumah sakit. Misalnya waktu di rumah sakit dites dengan alat air kontras dan segala macam, itu enggak seberapa. Tapi juga besar sekali kemo radiasi. Yang namanya kemo dan radiasi kan memang diradiasi. Tapi demi menyembuhkan angkernya. Jadi kadang pilihan itu kan misalnya vaksin COVID. Dulu kan belum yakin aman apa enggak nih. Wah dari 1 juta kasus, dari 1 juta yang divaksin, ternyata ada yang jadi letoy, ambruk. Tapi demi keselamatan jumlah yang lebih banyak lagi. Belakangan kan baru diakui bahwa emang vaksin jenis ini, jenis itu, ada dampak sampingan, lebih bagus yang bukan buatan, tapi betul-betul yang vaksin COVID, yang virus yang dilemahkan dan dipakai sebagai vaksin, bukan yang rekayasa. Tapi kan enggak terlanjur. Tapi itu kan juga darurat. Sama juga kanker kan darurat. Sama yang demi keselamatan, lalu diradiasi. Namanya aja diradiasi. Sudah, habis kemo itu cek aja radiasinya pasti pentok merah kalau penggunakan tes QRMA. Tapi saya memberi harapan, jangan khawatir. Saya pernah pentok merah, cuma sayang saya tidak bisa dapatkan file saya yang lama. Saya lagi minta dari Ibu Sinta. Tapi yang kuning atau biru masih ada. Saya akan tunjukkan dulu. Hasil racun dalam tubuh saya, di mana saya masih berwarna biru. Tadinya merah. Saya punya racun elektromagnetik, tadinya merah. Sekarang ini sudah biru. Pesticida, tadinya kuning. Sekarang sudah biru juga. Tembako nikotin, biru. Padahal saya enggak merokok. Karena memang nikotin itu tidak hanya ditembako, tapi juga ada di yang lain. Minuman yang merangsang, hijau memang saya enggak pernah minum minuman energi, yang bikin jreng, itu pasti juga bisa merah kalau yang racun minum-minuman berenergi. Lalu bagaimana racun yang lain, yang logam berat? Saya juga ada timbel dan merkuri. Timbel ini kan asap kendaraan. Ada juga kalau tambalan gigi yang zaman dulu. Saya ada tambalan gigi zaman dulu. Jadi VRMA akan mendeteksi, pokoknya ada timbel dalam tubuhnya, dari manapun asalnya. Orang-orang yang punya tambal gigi zaman dulu, kan ada timbelnya. Kalau mau hilang, ya dicabut. Kalau enggak, ya biarin. Tapi ini ada. Almonium, bisa juga dari alat-alat masak yang terlarut. Tapi yang penting, enggak usah khawatir soal ada racun dalam tubuh. Sekali lagi, tubuh kita punya fungsi detox. Sekarang singkat cerita, ini tes saya tanggal 10 April. Bisa dilihat, semua racun sudah hijau semuanya. Enggak ada racun dalam tubuh saya. Mau pesticida, mau nikotin, mau elektromagnetik. Nah, gimana tuh caranya ngilangin racun? Nah, itu yang penting, kan? Tadi saya jelasin, bahwa menghilangkan racun itu bisa dengan dua cara. Karena yang bekerja, menghilangkan racun itu ginjal dan liver. Ginjal, kita bantu dengan minum air banyak-banyak. Lalu ditambah dengan jalan kaki. Kalau teman-teman minum seperti biasa aja, begitu jalan kaki, enggak lama lagi terus kayak ingin kencing. Karena memang tubuh mulai aktif. Jadi kita minum banyak, apalagi kencingnya tambah banyak. Itu membantu kerjaan ginjal untuk detox. Yang kedua, liver. Kerjanya liver itu jam 11 sampai jam 1. Maka tidurlah jam 10, supaya jam 11 sudah pulas. Atau setengah 11, jam 11 sudah pulas. Itulah terjadi detox di liver. Tapi yang radiasi elektromagnetik, ini saya mau sharing. Saya itu dulunya merah. Bahkan yang tadi, yang slide sebelumnya, masih hiru atau kuning. Racun elektromagnetik dalam tubuh saya. Tapi kan sekarang jadi hijau. Yang penting sekarang jadi hijau. Walaupun tadinya merah, jadi kuning. Saya itu punya macam-macam karena saking percaya, yang ingin sehatnya. Ini kalung bagus. Ini ada yang kayak gelas. Pakai juga. Sudah setahun juga. Atau tak tunjukin saja. Yang penting nggak sebut merknya. Ini betulan ada di dekat meja saya. Ya nggak ngepek itu. Radiasi magnetiknya dalam... Kalau mungkin teman-teman ada yang puja kayak ginian. Ini saya beli juga di dulu. Mahal lagi. Mahal. Bener, mahal. Dulu harganya di atas 7 juta. Sudah lama ya. Tapi saya simpan saja sekarang di laci buat museum. Kenapa? Ya racun tetap racun. Gelombang elektromagnetik tetap ada. Maka saya udah nggak percaya. Barang-barang begini. Apalagi anak saya di Singapura bilang, itu mahowak. Ya udah beli mahal-mahal. Yaudah. Buat simpenan. Buat koleksi. Terus. Ceritanya kan masuk apotek PHS. Apotek PHS itu semakin. Masuk KK Indonesia. Tapi saya punya saya. KK itu saya berikan nama apotek PHS. Tapi ini bagian dari KK. Terus di KK itu kan ada kalung juga. Tapi kan saya udah punya pengalaman. Ada macam jenis kalung. Kalung ion negatif lah. Kayu kalung apalah. Termasuk yang gede ini tadi gitu ya. Tetap aja racunnya masih ada. Jadi ya saya tahu di KK yang saya pakai sendiri. Bermanfaat kan romil, SKF. Saya radang prostat, niwana. Lalu radangnya dari skala 9,5 udah 7 gitu ya. Keren. Menurut saya keren banget. Istri saya hemoglobinnya 8. Dengan minum SKF satu bulan aja 14 gitu ya. Jadi produknya keren-keren gitu kan. Tapi yang kalung karena udah trauma dulu gitu ya. Beli jutaan. Kagak ngefek gitu ya. Nah di KK itu juga ada kalung. Makanya saya terserang dikasih kalung sama Pak Joss. Kalung dari KK. Nah memang waktu itu Pak Joss bilangin, Pak ini beda Pak. Ini energi skalar gitu ya. Diterangin bla 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 gitu lah. Seperti yang pernah seminar dulu. Apalah bedanya skalar sama ion negatif segala macem. Dulu saya beli juga gak ngefek gitu ya. Tapi saya dikasih. Dikasih gratis. Ya Pak. Kalau ada acara dipakai Pak. Kalau perlu dikeluari juga kelihatan. Jadi dipakai gitu ya. Ya dikasih saya terima aja gitu ya. Tapi di rumah saya taruh gitu. Nanti begitu ada acara. Begitemu Pak Joss. Terus istri saya ingetin. Eh pakai kalungnya. Dikasih gak dipakai. Gak enak siapa yang kasih. Saya pakai lagi. Pulang copot lagi ya. Ngapain kan gitu kan. Tapi belakangan kan teman-teman mungkin sering melihat. Di bangun tidur. Bangun kan lepas. Nanti gak pakai lagi gitu ya. Terus ingkat cerita nih. Saya pakai nih 6 bulan gitu ya. Nah itu dia. Begitu pakai ya tentu seminggu, dua minggu. Ya gak ada rasa apa-apa. Ya sekarang pun gak ada rasa apa-apa. Tapi kan gak ngetes gitu ya. Waktu ngetes gitu ya. Loh kok kuning nih? Loh kok biru nih? Nah sekarang singkat cerita. Udah 6 bulan nih gitu ya. Racun di tubuh saya gitu ya. Tadi yang sentar yang file satunya. Ini udah saya siapin tadi. Racun di 10 April. Tadi kan udah hijau. Ini file-nya hilang lagi. Pak Esela, Pak Esela, Pak Esela. Jadi itu menunjukkan bahwa ya sekarang saya jadi percaya gitu ya. Kalau enggak ya gak percaya. Udah 6-7 bulan lebih selama ini kan gak mengendorse. Itu kita düşet bien penting ya gak cerita gitu ya. Kalau ada pengalaman sendiri ya baru bisa cerita ya. tadi tadi lagi tunjukkan kok ya yang penting tadi kalau ditunjukkan file-nya banyak banget racun dalam tubuh oh ini yang masih biru ya tadinya merah, kuning, lalu biru lalu yang ini yang sudah hijau tunjukkan saya carikan lagi ya sarang otak, ini juga menarik saya indeks memori dulu merah sekarang sudah biru, nah ini olah nafas olah nafas teratur, indeks memori yang tadinya merah, pelan-pelan bergerak menjadi hijau makanya kalau saya makin lama hijau-nya makin banyak ketika kita berbuat sesuatu dan melihat hasilnya itu jadi semangat kalau gak ada hasilnya ngapain, cuma kadang melihat hasil itu butuh waktu misalnya pakai obat saja 10 tahun, minum obat begitu obat sudah dicopot, naik lagi berarti kan 10 tahun obat itu tidak menyembuhkan tapi kalau kita olah nafas, olah hati, olah pikir olah raga bahkan bisa lepas obat nah itu kan yakin menyembuhkan cuma sekali lagi pakai obat saja lama apalagi gak pakai obat namanya olah nafas, olah hati olah pikir, olah tidur itu kan pola hidup dengan pola hidup itu memang butuh waktu yang panjang sekali ini racun dalam tubuh saya udah iju semuanya baik itu nikotinnya pesticidanya elektromagnetiknya kalau yang elektromagnetik memang ya dengan anti-radiasi kalau di saya sekarang ini kan kalung yang energi skalar lagi anak-anak zaman sekarang kan gejetan terus kalau tes QRMA ini yang orang suka gejetan terus ya udah pasti merah merah-merah dan WHO itu kan sudah memasukkan radiasi elektromagnetik itu termasuk racun karsinokin karsinokin itu artinya memicu kanker jadi ya ada baiknya mulai diperhatikan ya oke itu jawaban saya mengenai pacun ya saya matikan dulu